Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat anak-anak Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat Amin Di sini dalam pertemuan kedua ini Bu Fai ingin menyampaikan materi Mengenal internet dan intranet Pasti semua kalian tahu apa itu internet Secara harfiah internet berasal dari tiga kata Yaitu inter, connection, dan network Inter itu internasional Connection adalah hubungan dan networking adalah jaringan Jadi internet adalah teknologi yang menghubungkan beberapa komputer Atau beberapa jaringan komputer di seluruh dunia Untuk berkomunikasi tanpa batasan ruang dan waktu Jadi dimanapun, kapanpun kita bisa menggunakan internet Dengan berbagai gadget apapun juga Misalnya handphone, laptop, pc, tape, dan lain sebagainya Internet, jaringan internet komputer yang membentuk internet Itu sangat banyak Bahkan sampai jutaan jaringan komputer Yang biasa disebut dengan cyber space Pastinya juga mendunia dan sangat luas Berbagai macam kebutuhan kehidupan kita Akan terpenuhi dengan adanya akses internet Nah, untuk mengakses internet Kita bisa menggunakan Wifi pada handphone Wireless router Analog telepon Public suite telepon network Cell phone Atau komputer Nah, ini tim Bernesli adalah Pencipta dari Web browser pertama kali Yaitu www.browser Tentunya web browser ini masih sangat sederhana Tidak secanggih browser Modern yang saat ini kalian gunakan Web browser ini fungsinya Untuk mengakses informasi atau data Yang kita butuhkan pada internet Nah, web browser yang kalian pakai sekarang ini Adalah contohnya misalnya Google Chrome, Opera, Mozilla, Firefox Nah, menurut riset Pengguna internet di Indonesia Sudah mencapai 175,4 miliar 64% dari jumlah penduduk Indonesia Amat sangat banyak Lebih dari separuh penduduk Indonesia Kalau intranet atau jaringan lokal Itu diperkenalkan pada tahun 1995 Intranet adalah mengadopsi teknologi internet Konsep local area networknya Menurut Ku Yautung tahun 1997 Menyatakan intranet adalah LAN Atau local area network Yang menggunakan standar komunikasi Dan segala fasilitas internet Diibaratkan berinternet dalam lingkungan lokal Intranet umumnya juga terhubung ke internet Pertukaran informasi dan data Dengan jaringan intranet lainnya Melalui backbone internet Juga dapat terjadi Ini tampilan secara mudahnya Perbedaan antara internet sama intranet Kalau internet lingkupnya mendunia Kalau intranet lingkup ruang atau lokasi Atau dalam lingkup sebuah instansi Misalnya seperti sekolah, kampus Seperti itu Nah ini gambarannya Kalau kita secara personal Siapapun Bisa mengakses Internet Secara langsung Dan itu Dalam satu dunia Kalau intranet Itu dalam lingkup khusus Tapi Tidak Kemungkinan juga Intranet bisa mengakses Internet juga Layanan internet Ada Web Yaitu Layanan Hypertext Untuk menampilkan data Berupa teks Gambar Audio Video Ataupun animasi Yang kedua Yaitu email Electronic mile Electronic mile Yaitu layanan Untuk mengirimkan pesan Atau File Data Chatting Yang ketiga chatting Merupakan layanan komunikasi Untuk pengguna internet Dapat mengirim pesan Bisa juga menggunakan IMRC Message Yang keempat Download Merupakan layanan untuk mengambil informasi Atau data dari internet Yang bisa disimpan ke komputer kita Kelima Upload Merupakan layanan untuk mengirimkan file Yang tersimpan di dalam komputer Atau media penyimpanan ke internet Misalnya kita Mau Mengirim file Atau menyimpan file Misalnya Menggunakan google drive Bisa juga Yang keenam Set engine Merupakan layanan untuk mencari Beragam informasi Ke internet Yang ketujuh News group Layanan ini digunakan Untuk mendistribusikan Beragam data Ke pemakai internet lain Yang tergabung Dalam suatu kelompok diskusi Yang ketelapan FTP File Transfer protocol Merupakan layanan Untuk menyelin data Dari dan ke suatu tempat Manfaat internet Memudahkan Untuk mendapatkan Berbagai informasi Memungkinkan komunikasi Antar pengguna Keseluruh dunia Yang tidak terbatas oleh Geografis dan budaya Mengendalikan pekerjaan Dari jarak jauh Menyediakan layanan pendidikan Kesehatan Dan atau berita Memungkinkan Seseorang yang terkucit Dari lingkungan masyarakat Dapat berinteraksi Lagi dengan masyarakat Yang lainnya Menyediakan Sarana hiburan Pengembangan diri Dan berkreasi Menyediakan Wahana bisnis Dalam dunia maya Banyak manfaatnya Internet Dalam kehidupan Sehari-hari kita Di samping Ada manfaat Pasti ada Dampak negatifnya Yaitu Misalnya Membuat pengguna Terisolasi Dari interaksi Sosial Secara langsung Maksudnya Intensitas Waktunya Berkurang Dengan Misalnya Kita komunikasinya Kurang Interaksi sosialnya Dengan Tetangga Atau teman dekat Karena terlalu sering Mengakses Internet Meningkatkan penyebaran Virus komputer Tidak ada yang Menjamin Keabsahan Atau Kebenaran Informasi Memudahkan Seseorang Untuk menyalin Hasil karya Orang lain Memberikan Kesempatan Yang luas Kepada orang-orang Yang tidak Bertanggung jawab Untuk melakukan Tindak kejahatan Membahayakan Keamanan Informasi Yang dimiliki Oleh setiap orang Misalnya Pelaku bisnis Dan pemerintah Tapi Sekarang ini Sudah ada Undang-undang ITE Yang mengatur Tentang Tentang Tindak Kejahatan Atau Aturan Dalam Penyalahgunaan Internet Tugas Yang kedua Kali ini Yaitu Carilah Data-data Tentang kejahatan Yang dilakukan Melalui Internet Data-data Tersebut Meliputi Jenis Kejahatan Kerugian Yang ditimbulkan Sebutkan Juga Sumber Data Yang kalian Temukan Jika Memungkinkan Screenshot Hasil Temuan Kalian Tentang Tindak Kejahatan Tersebut Kemudian Diskusikanlah Cara Penanggulangan Atau Perlindungan Diri Kalian Terhadap Kejahatan Tersebut Bersama Keluarga Misalnya Orang tua Atau Kakak Atau Teman Kemudian Kirimkanlah Ke email Bu Fai Fai Akva 13 At Gmail .com Sebagai Laporan Hasil Penelitian Kamu Sekian Penjelasan Dari Bu Fai Semoga Bermanfaat Bu Fai Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh